Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ya teman-teman balik lagi di channel saya channel Yusro Komatsu kali ini saya ingin memberikan informasi pada teman-teman yang untuk setiap pagi untuk program pemeriksaan harian backcowloader market ini karena video di sebelumnya itu kan itu sudah saya buatkan ya tapi ternyata terhitung gagal dari situ saya ingin ini ya mengulang kembali ya karena di video sebelumnya sudah saya jadikan personal untuk pribadi saya sendiri saja untuk dokumentasi itu bang oke ya bang ya untuk setiap pagi sudah pastinya operator ataupun helper untuk mengecek unitnya ya untuk cek layakan untuk layakan setiap hari supaya unit itu dipastikan aman gitu bang oke kita akan lanjut ya ke pengecekan pertama kita akan naik ke atas dulu kita naik ke atas dulu ya ini kebetulan unitnya posisinya lagi dicuci ya bang ya karena kondisinya kan selalu overhead gitu bang selalu overhead dari situ ini kabin kabinnya lagi dicuci dan dibersihkan oke dari pertama ini adalah untuk penutup ini ya penutup ataupun untuk mengisi oli engine ini bang oli engine jadi prosesnya itu adalah dimasukkan itu terus kita putar gitu karena supaya tidak mudah lepas terus yang sebelah sini ini adalah sticknya oli transmisi itu bang caranya itu adalah sama kita akan putar dulu seperti ini begitu sudah terasa kita longgar baru kita akan cabut seperti ini bang nah ini bang ini kondisinya panjang ya bang ya pokoknya teman-teman bisa cek sendiri ya bang ya ini saya hanya untuk mencontohkan saja ini adalah sticknya oli transmisi gitu bang jadi oli transmisi ini setiap pagi wajib di cek ya karena kendalanya oli transmisi ini kan kalau misalkan olinya berkurang nanti unitnya tidak bisa jalan dan tidak bisa maju dan mundur gitu bang oke yang selanjutnya itu adalah ini ya ini adalah levelnya si oli hidrolik bang levelnya oli hidrolik jadi teman-teman bisa cek disini aja ini adalah indikatornya kalau mau posisinya di tengah sini itu adalah aman di atas juga pun aman tapi kalau sampai kemerah sana itu menandakan bahwa oli hidroliknya itu adalah kelebihan itu bang jadi kelebihan jadi kalau disini masih aman di tengah juga masih aman yang penting jangan sampai ke bawah sini kalau ke bawah sini artinya teman-teman harus menambah ya menambah oli oli hidroliknya itu bang untuk pengisiannya disini bang untuk pengisiannya ya nah ini prosesnya sama diputar dulu baru dicabut ya oke terus pengecekan selanjutnya kita lihat di water separator untuk sini ya untuk minyaknya siapa tau pagi itu kan ada juga endapan-endapan airnya bang nah ini ini disini ini water separator setiap pagi bisa dicek ya disini ketika disini ada endapan air suruh teman-teman ini bisa dibuka ini dibuka supaya airnya bisa ngedrain ke bawah gitu bang ini ya ini setiap pagi pun bisa dicek juga terus untuk oli engine bang itu oli engine adalah disini jadi kalau misal kita ini ya posisinya dari atas biasanya kita ngeceknya itu kan dari atas ya bang ya karena ini posisinya lagi dinaikkan kabin-kabinnya jadi kondisinya harus dari atas kalau di posisi awalnya gitu bang ini ini adalah stick oli engine cabut aja ini bang nah panjangnya bang ya pokoknya cek aja disini disini ada level yang atas dan bawahnya juga pokoknya teman-teman sudah paham lah ya bang ya oke ini adalah oli engine nya bang karena di video sebelumnya itu kan kami karena posisi unit ini masih baru baru juga kita mengenal ya jadi ada salah persepsi juga antara disini dan disini gitu bang ya oke bang ini untuk ini bang untuk apa namanya saringan udara ini caranya dibuka begini aja buka aja bang yang ini ini juga buka nanti ditarik ini bang ini kan ada empat ya tarik begini bisa dicek bang disitu karena biasanya itu kan berdebu ya kalau untuk air radiator gitu ya bang ya ini adalah air radiatornya bang air radiatornya disini jadi bisa kelihatan dengan baik ya kalau misalkan kurang ataupun kelebihan bisa kelihatan disini gitu bang ini air radiatornya oke terus ini cara pengisiannya itu adalah disini juga bang cara pengecekannya disini cara mengisinya juga disini itu bang ya oke kalau di area kabin seperti ini bang ya area kabin seperti ini pokoknya di area kabin saya sudah review juga ya sudah review juga jadi teman-teman bisa cek di video yang yang sebelumnya dari ini ya ini adalah video ini adalah video untuk program pemeriksaan harian bang setiap hari nah itu abangnya lagi disemprot-semprot karena kondisinya itu dari fiber ini bang dari fiber pabrik dia menyumbat di selah-selahnya radiator jadi jadi anjingnya cepat itu bang cepat overhead ini program kondisian bang nah itu bang ini nah sebelah-sebut ini ini adalah fiber dari pabrik bang ini yang yang sangat parah ya bang ya kalau unitnya kerjanya di pabrik kendalanya pasti akan overhead karena di selah-selah jaringan itu dia ada itu bang ada kotoran-kotoran masuk ke dalamnya itu bang oke ya bang ya mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan terkait P2H ataupun program pemeriksaan harian setiap pagi untuk wajib ya untuk operator ataupun helper untuk memeriksa unitnya sebelum melakukan operasi ataupun aktivitas seperti biasanya itu bang ya oke bang itu aja yang ingin saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap jaga keselamatan kesehatan tetap semangat salam alat berat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati